Intro Pemerintah Kabupaten Sidrap seris melakukan penanganan terhadap para korban gempa dan tsunami asal Sulawesi Tengah yang saat ini sudah banyak yang mengungsi ke Kabupaten Sidrap Berikut tanggapan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Sudir Manbuni Hari ini data terakhir, dari pengungsi yang masuk di Kabupaten Sidrap ini sudah berjumlah 5.070 orang 5.070 orang, tadi baru saja kita rapat dengan musbidah, dihadiri Pak Dandin, Ketua DPRD dengan SKPD terkait, Kesehatan Pendidikan Seluruh Cama Langkah yang kita lakukan satu, segera menginstruksikan kepada jajaran pelayanan kesehatan Kesehatan dan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan gratis terhadap seluruh pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan Kedua, untuk pendidikan, semua anak-anak usia sekolah yang pengungsi segera melapor dan ditampung di sekolah-sekolah terdekat Kita gratiskan dan kita berikan bantuan pakaian sekolah Kemudian, segera kita berkoordinasi dengan Bulog, dengan pemerintah daerah setelah keseluruhan untuk menyiapkan bantuan, terutama bantuan beras karena rupanya ini yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita Segera akan kita distribusikan, baik bantuan dari Bulog, ada cadangan pangan yang memang dapat digunakan sewaktu-waktu Kemudian juga nanti dari pemerintah daerah, semua akan kita kumpulkan dan kita seluruhkan melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan desa Berikutnya, segera para kepala desa dan lurah melalui camat akan memberikan identitas sementara Surat keterangan kepada semua pengungsi untuk bisa digunakan dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan yang diperlukan Baik dia ke rumah sakit, dia ke sekolah, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya dengan surat keterangan itu, itu untuk sementara dapat menjadi pengganti identitas mereka Sehingga mereka dapat dilayani dan insya Allah tidak terlantar di Kabupaten Sitra Saya kira untuk sementara itu yang segera kita lakukan Itu hasil rapat dengan musbida dan seluruh SKPD terkait yang baru saja selesai kita lakukan pada hari ini Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton